Halo teman-teman, selamat datang kembali di OtoProject Channel, balik lagi sama Revy di sini nih sama Oto. Nah, di video kali ini ada yang spesial banget nih karena Om Fitra R.I.V. lagi dan lagi melakukan masangan di OtoProject. Kalau sebelumnya Om Fitra itu udah bawa mobil di AV-nya untuk ayahnya Om Fitra, sekarang atau kali ini Om Fitra udah bawa mobil Wuling R.I.V-nya nih sama Oto Revy udah berada di depan mobil Wuling-nya. Om Fitra. Nah, penasaran gak sih apa aja sih kira-kira yang bakalan dipasang Aksaris R.I.V-nya Om Fitra ini? Kalau gitu langsung aja kita lihat. Yuk! Nah, tadi kita udah liat nih pemasangannya untuk mobil Om Fitra ini nih sama Oto, Aksaris dari OtoProject untuk mobil Wuling R.I.V. nih. Nah, kalau gitu langsung aja kita lihat mulai dari yang dilihat dari luar dulu nih sama Oto ini ada crossbar dan juga roofbox dari OtoProject. Nah, ini crossbar karena memang Wuling R.I.V. ini gak ada roof rail-nya, jadi OtoProject memasangkan crossbar yang jepit ke bodi. Tapi tenang aja, ini aman karena gak bakalan merusak cat mobil kalian. Dan juga ini dipastikan kokoh banget ya sahabat Oto, karena kita memang perlu crossbar yang bener-bener kokoh untuk bisa menopong roofbox di atasnya. Nah, Om Fitra memasang roofbox Adventure di mobil Wuling R.I.V-nya karena disesuaikan juga dengan ukuran mobil. Dan ini kapasitasnya 360 liter ya sahabat Oto, dan ini juga pilihan yang karbonite. Karena roofbox dari OtoProject ini punya tiga pilihan warna, yakni ada yang black, white, dan juga karbonite ini. Nah, sudah terpasang crossbar dan juga roofbox-nya dari OtoProject di mobil Om Fitra. Selanjutnya ternyata juga Om Fitra pasang karpet nih sahabat Oto, kita lihat ke dalam. Nah, disini juga ada terpasang karpet MaxMate 70 dari OtoProject. Om Fitra itu pasangnya yang tanpa coil matte nih sahabat Oto, karena memang nih OtoProject itu punya dua tipe, di mana kalian bisa pilih yang with coil maupun yang without coil. Nah, Om Fitra kebetulan pilih yang gak pake coil-nya. Kalian bisa lihat sebagaimana biasanya MaxMate 70 ini menutupi keseluruhan lantai mobil, jadi gak ada celaka turun untuk masuk. Ini juga waterproof, gampang banget dibersihkan, odorless pasnya gak berbau. Meskipun ini meng-cover keseluruhan tuh, sampai ke celah-celah di mana ini juga mengikuti lekukan lantai mobil, ini juga aman banget untuk pedal gas dan juga rem. Ini anti-slip juga, karena di bagian bawahnya itu kita udah ada lapisan velcro secara menyeluruh. Udah menyeluruh nih velcro-nya ditambah lagi ada klip-klipnya. Jadi dipastikan ini gak geser sama sekali, pastinya aman banget untuk kendaraan kalian. Dan juga ini pola yang dipilih oleh Fitra adalah yang soliter nih sahabat Oto, karena nih OtoProject juga punya dua pola, yakni pola soliter dan juga diamond. Kalau misalnya kalian bisa bedakan nih karton MaxMate seperti dari OtoProject dengan karton lainnya, Nah ini tuh polanya bener-bener rapi banget, and then shoot the detail-nya bener-bener oke banget. Dan juga ini warnanya black nih, Om Fitra pilih warna black, kita punya tiga warna, ada yang warna black, beige, dan juga pasu brown. Oke, kalau misalnya lihat, ini bener-bener meng-cover keseluruhan, lalu gak hanya di bagian depannya aja, tapi juga di bagian roko dua, sampai juga ke bagasi. Langsung kita lihat aja ke bagasinya, sahabat Oto. Nah kita lihat di bagian bagasinya nih, sahabat Oto. Di bagian bagasinya, walaupun space bagasi, wooling, ini juga gak terlalu besar, alias bener-bener kecil sebenarnya. Ini juga dipakaikan kartet MaxMate 7D, dan juga sampai ke bagian belakang bangku roko duanya ini, alias bagian kargonya. Jadi kebanyakan orang nih, kalau misalnya meletakkan barang-barang di bagasi, mereka juga melipat bagian paling belakangnya, dan tentunya itu bisa digunakan untuk meletak-letakkan barang, jadi kita juga menggunakan MaxMate 7D di sini. Jadi kalau misalnya meletakkan barang, dipastikan kalian aman banget bangkunya nih, sahabat Oto. Nah, kalau gitu tadi kita udah lihat nih semuanya, karpet, roof box, yang juga bisa dibuka dari dua sisi, maupun kudian kanan juga gak bisa kalau misalnya kuncinya dicabut, kalau tutupnya gak rapat. Jadi bener-bener dipastikan keamanannya. Sudah termasuk semua? Kalau gitu langsung aja kita tanya ke Ovitra, gimana kesan belinya terhadap aksualis yang sudah dipasang di mobil link RIV ini. Yuk. Halo om, datang lagi nih ya Oto Project. Akhirnya bauin ya om ya. Tadi pasang karpet sama roof box. Karpet, dalam, semua, sudut belakang, sama roof box. Termasuk ini, crossbarnya juga. Gimana nih om, mobil-mobil ini padahal ini pakaikan aksualis dari Oto Project? Tadinya kan sebenarnya mau pasang roof box itu cuma buat lucu-lucuan fashion kan. Tapi sejak Oto Project, malah jadi saya tahu, walaupun kita hanya buat fashion, tapi gak boleh asal-asalan. Safety-nya tetap harus diperhatikan. Makanya tadi saya gak nyangka bahwa ini dipasang bener-bener kokoh dan memang dipasangkan yang speknya sesuai buat wooling ini. Bahkan ini, woh, lihat loh. Kuat ya Allah. Kokoh sekali. Nah ini, kalau ini kan emang defleksi karena plastik kan, tapi ini kokoh sekali. Gak bener-bener gak geser, gak goyang. Jadi memang di Oto Project itu, kita bisa pilih barang-barang aksesoris yang berguna buat kita. enak buat dipandang mata, tapi yang jelas, nomor satunya tetap safety. Tetap safety. Betul. Karena Oto Project juga menjamin itunya ya. Betul. Pastikan kuat dan juga, karena ini di atap pasti harus... Ya, karena di atap ini kan sensitif. Dia sensitif terhadap berat kan, jadi benar-benar harus kokoh kemasangan. Oke. Terima kasih ya, Fitra. Udah dan lagi di Oto Project. Next rencananya mobil apa nih, Om? Next rencananya Stargazer. Katanya bentar lagi barang-barang Stargazer juga ada. Nanti tubuh aja Stargazer. Oke, kalau gitu makasih banyak, Om. Sehat selalu kita tunggu Stargazernya. Bye-bye, Om. Nah, ini tadi dia kata Om Fitra nih, sahabat Oto, yang ternyata udah puas banget dengan pemasangan karpet dan juga roofbox dan juga crossbarnya dari Oto Project. Kalau kalian pengen lihat gimana lengkap cross pemasangannya dan juga gimana pendapatan Oto Fitra, langsung aja tonton di channel YouTube-nya Om Fitra Eri tentunya di sahabat Oto. Buat sahabat Oto yang juga pengen pasang akseris, mobil-wooling ataupun mobil-mobil lainnya karena Oto Project punya banyak akseris untuk banyak mobil, kalian bisa langsung datang ke Ruko Studio Square Blok-in nomor 8, Cengkareng, Jakarta Barat untuk yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Tapi buat kalian yang berada di luar kota, kalian juga gak usah khawatir karena Oto Project sudah tersebar dari Aceh sampai ke Papua, kalian bisa langsung datang protokol variasi terdekat. Tapi pastikan barangnya adalah barang Oto Project asli ya sahabat Oto. Akseris Vita juga bisa diorder melalui online yakni Shopee, Tokopedia dan juga Bibi-nya Oto Project. Jangan lupa untuk follow akum media sosial Oto Project yakni di TikTok dan juga Instagramnya Oto Project. Subscribe channel Toko Oto Project dan nyalakan tol modifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax